Dinas Pariwisata, Dispar, Bandar Lampung sebut wisatawan paling banyak datang dari Sumatera Selatan, Sumsel. Hal itu yang menjadi dasar bagi Dispar Bandar Lampung menggelar Travel Mart di Ibu Kota Sumsel, Palembang. Adapun gelaran Travel Mart berlangsung pada Jumat 27 September 2024. Hal itu diungkapkan Kadis Par Pemkot Bandar Lampung, Adiansyah saat dikonfirmasi Tribun Lampung. Wisatawan yang datang ke Bandar Lampung memang didominasi dari Sumatera Selatan, ikatannya saat dikonfirmasi Tribun Lampung. Oleh sebab itu, kita buka Travel Mart di Palembang, e-bebernya. Travel Mart itu, ungkap Adiansyah, guna ajang promosi, memperkenalkan dan menjual pariwisata yang ada di Kota Tapis Berseri. Di sana, Travel Mart, kita jual wisata, Bandar Lampung. Mulai dari hotel, travel, wisata alam, kuliner dan lainnya, e-terangnya. Ia juga menyebut, upaya Travel Mart ini diharapkan dapat terus meningkatkan jumlah wisatawan ke Bandar Lampung. Terlebih, lanjut Adiansyah jika adanya tol yang menghubungkan Jambi-Lampung. Apalagi nanti jalan tol tembus ke Jambi, sudah pasti meningkatkan kunjungan kita, e-ucapnya. Atas potensi yang ada, Adiansyah meminta pemilik wisata di Bandar Lampung untuk berkolaborasi dengan Dispar Pemkot Bandar Lampung. Makanya kita minta pengelola wisata untuk menjaga keamanan wisata, fasilitas, kebersihan dan lain sebagainya, e-pungkasnya. Bapak, mana tadi, Bapak, Bau, lupa namanya tadi siapa Pak, Pak, Pak Bau Meri ya Pak, Pak Bau Meri ya Pak, Pak Bau Meri Pak ya, mohon maaf Pak kalau salah namanya, iya, terima, iya, 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 tadi pendengar, pengingatan aku, Mau Meri, Tari Mau Meri. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, terimalah salam kami dari Lampung, Tabibun. Yang kami hormati, Pula Dinas Pariwisata Kota Palembang, yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pemasaran, Bapak Dr. Andes Fahmi Fadilah STMT. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Yang kami hormati, General Manager Tribun Sumsel, Ibu Ririn Usuma Wardani. Yang saya hormati, General Manager Tribun Lampung, Ibu Erniwati Majada. Beliau ini adalah I.O. kita, memang biasa partner dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Yang kami hormati, Ketua DPD Asita Kota Palembang, Bapak Antoh Wahyudi. Terima kasih Pak. Yang kami hormati, General Manager Hotel Santika Primer, Kota Palembang, Bapak Suwambare. Terima kasih Pak datang. Yang kami hormati, Ketua DPD Perhimpunan Wahyudi. Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau Putri Lampung, Bapak Muhammad Irwana Setian. Beliau ini sekaligus pemilik dari Destimasi Wisata Lembah Hijau. Yang kami hormati, Ketua DPD Asita Lampung, Bapak Sofran Aris, SES, SPD, MPD. Undangan hadirin yang berbahagia. Pujuh syukur kita wajatkan hadirin Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Palembang Sepihar ini dalam rangka acara Travel Mart dengan tema dari Lampung untuk Indonesia. yaitu pengenalan destinasi wisata yang ada di Kota Benerlampung.